Sering nyeri dan ada benjolan di anus. Hati-hati wasir. Wasir adalah pembengkakan pembuluh darah di anus yang menyebabkan benjolan yang terasa nyeri. Wasir dalam bahasa umum sering disebut sebagai hemoroid atau ambayan. Wasir adalah kondisi yang biasa Anda sebut dengan wasir atau ambayan. Kondisi ini terjadi saat pembuluh darah vena yang ada di sekitar anus mengalami pembengkakan. Akibatnya, akan terbentuk benjolan yang terasa nyeri dan sangat mengganggu. Ada dua jenis wasir berdasarkan lokasinya, yaitu wasir internal dan wasir eksternal. Kondisi ini umum terjadi dan banyak metode yang bisa dilakukan untuk menyembuhkannya. Mulai dari menggunakan obat hingga melalui cara alami. Ada beberapa hal yang bisa menyebabkan pembengkakan pembuluh darah di sekitar anus. Di antaranya, pada diare yang tidak kunjung sembuh atau diare kronis. Pembuluh darah pada anus bisa mengalami gangguan sehingga menyebabkan wasir. Wasir sering terjadi pada ibu hamil. Sebab saat hamil, rahim akan membesar dan menekan pembuluh darah yang ada di usus besar. Lama-kelamaan, tekanan tersebut akan membuat pembuluh darah mengalami pembengkakan. Saat Anda duduk terlalu lama, terutama di toilet, pembuluh darah yang ada di area anus juga akan tertekan sehingga menyebabkan pembengkakan. Kondisi ini memang umumnya terjadi pada orang berusia 45-65 tahun. Meski begitu, orang segala usia juga bisa mengalaminya selama ada faktor isi koyang dimilikinya. Bagi orang yang susah buang air besar atau konstipasi, Wasir muncul akibat tekanan pada dinding anus yang berlebih. Tekanan ini kemudian juga akan dirasakan oleh pembuluh darah di dalamnya. Hingga lama-kelamaan akan membengkak. Terlalu sering mengangkat beban yang terlalu berat meningkatkan risiko terhadap wasir. Tekanan yang diterima dinding anus saat seks anal dilakukan akan memicu timbulnya wasir baru Atau memperparah kondisi yang sudah ada sebelumnya. Orang yang kelebihan berat badan berisiko lebih tinggi mengalami wasir. Selain itu, apabila ada keluarga yang kerap mengalaminya, maka kemungkinan Anda mengalami kondisi serupa juga semakin tinggi. Bagaimana cara mengobati wasir tanpa operasi? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!